Jakarta, CNN Indonesia Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, melalui Divisi Profesi dan Pengamanan, PROPAM, menyatakan telah memeriksa 52 anggota Polri yang bertugas membantu pengamanan proses pengusuran rumah di kawasan RW 11 Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Dari 52 polisi yang diperiksa, 2 orang di antaranya diperiksa intensif berkaitan dugaan pelanggaran, jadi ada 52 orang yang sudah kita periksa saat melakukan penugasan pengamanan. Sudah 2 orang ditentukan pelanggaran internal, kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Truno Yudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin 1612. Truno Yudo menjelaskan, kedua polisi tersebut masih dilakukan pemeriksaan intensif. Soal jenis pelanggaran terhadap keduanya masih menanti hasil sidang. Lihat juga, cerita warga Taman Sari, ditarik Babinsa TNI, dipukuli polisi, untuk kedua orang itu masih dilakukan pemeriksaan intensif terkait dugaan pelanggaran internal, jelasnya. Truno Yudo juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan polisi terekam memukul warga dan tersebar di media sosial. Dia mengungkapkan anggota yang terbukti melakukan kesalahan akan ditindak, dalam hal ini Polri turut prihatin dan memohon maaf, siapapun yang bersalah akan ditindak, tegasnya. Lihat juga, bertahan di masjid, warga Taman Sari trauma penggusuran sebelumnya, belasan rumah warga RW11 digusur paksaratusan petugas Satpol PP Kota Bandung. Sempat mendapatkan adangan warga, Satpol PP berhasil mengosongkan isi rumah dan menghancurkan permukiman yang disebut sebagai upaya pengamanan aset pemkot Bandung di atas lahan yang akan menjadi proyek pembangunan rumah deret. Namun penggusuran tersebut berakhir ricuh. Usai penggusuran, muncul video aksi polisi melakukan tindakan kekerasan. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, terlihat pemukulan terhadap warga dan kelompok solidaritas penggusuran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Salah satu video Mar memperlihatkan seorang aparat TNI menarik seorang warga ke arah kerumunan polisi, kemudian para polisi itu mengeroyok warga tersebut. Gambas, video CNN, Gubernur Jawa Barat Ridwan menyampaikan bahwa proses rumah deret Aman Sari sudah dimulai sejak 12 tahun lalu. Dalam tweet yang diunggah pada Jumat 1312, malam, ia mengatakan wali kota Bandung Odet M. Daniel telah menemui langsung warga terdampak dan mengajukan solusi, terkait rumah deret Aman Sari. Wali kota Bandung Odet M. Daniel kemarin sudah beri tiket baik dengan menemui langsung warga terdampak dan memberikan solusi. Mereka akan diberi kontrakan selama setahun, selama pembangunan berlangsung, seperti halnya mayoritas 176 warga yang sudah pindah sementara terlebih dahulu untuk nanti balik lagi, tulis Ridwan, hitain. Terima kasih telah menonton!